Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Anirin di video kali ini aku akan bikin bergetil kentang anti gagal teman-teman cara bikinnya tuh gampang banget dan mudah bahan-bahannya tuh simple cuma kentang sama telur nah disini aku udah siapkan bahan-bahannya seperti kentang ini aku pakai sekitar setengah kilo ya teman-teman ya karena kentangnya tuh kecil-kecil nah ini udah aku kupas dan cuci bersih untuk bumbunya aku pakai bawang merah sama bawang putih dan disini ada daun seledri juga dan dua putir telur untuk balutannya nanti ini kentangnya udah aku potong-potong ya nanti setelah dipotong-potong baru digoreng nah ini bawang merah sama bawang putihnya aku goreng terlebih dahulu atau kalian bisa dihaluskan dulu baru digoreng juga boleh sesuaikan selera kalian masing-masing gimana gampangnya dan gimana bikinnya nah ini bumbunya udah aku goreng tinggal kita goreng kentangnya sampai benar-benar mateng dan warnanya kecoklatan nah ini warnanya udah kecoklatan udah mau mateng ya teman-teman ya tinggal kita angkat dan tiriskan selagi masih hangat gampang untuk diulek ini udah mateng tinggal kita angkat dan tiriskan sebelumnya aku akan menghaluskan bumbunya bawang merah sama bawang putihnya yang udah goreng baru kita haluskan ini ada merica juga aku pakai merica bubuk penyedap rasa sama garam secukupnya saja nah ini udah halus kita sisihkan lalu kita haluskan kentangnya atau bisa ditumbuk kalau kalian punya tumbukan kalau aku kan tidak punya ya di Hongkong mana ada tumbukan carinya susah teman-teman jadi pakai alat seadanya saja lalu kita masukkan bumbunya sama daun seledri kita aduk-aduk seperti ini ini udah ya tinggal kita bulat-bulatkan sesuaikan selera kalian masing-masing mau besar atau mau kecil atau sedenggan ini aku pakai sedenggan saja tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dan kita kocok 2 biji telur kocok lepas saja tidak usah ditaruh apa-apa ya karena bergedelnya kan udah enak nah ini aku panaskan minyak sisa goreng kentang yang tadi kita pelan-pelan saja gorengnya jangan terlalu besar untuk apinya pakai api sedang dan kita balik pelan-pelan ya biar tidak hancur seperti itu ya teman-teman ya untuk sisa telurnya bisa kita tambahkan di atasnya teman-teman supaya lebih ngeriwil atau lebih tertutupi dengan balutan telur sayang kalau dibuang daripada dibuang mending ditaruh di atasnya seperti itu ya teman-teman ya sesuaikan selera kalian masing-masing lagi kembali lagi ke selera ya nah ini sudah jadi saja bergedelnya cocok buat makan bareng soto atau makan yang lainnya terima kasih banyak yang sudah menonton video saya jangan lupa untuk subscribe komen like dan share dan jangan lupa juga untuk pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video dari kami yang terbaru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye bye